Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 50 Ketua Persekutuan Benar Sahut Kot Pintai Su, sebagai pendekar sejati yang berhati lurus Ciu Tai Hiap sangat gelusar setelah mendapat tahu kejadian tersebut, ia naik ke Bukit Hang San untuk merundingkan persoalan ini dengan Li Tong, yang akhirnya disimpulkan bahwa si pedang racun Pek Siang adalah manusia licik yang amat berbahaya, Maka mereka berdua mengarungi dunia persilatan untuk melacak jejak Pek Siang, peristiwa itu dengan cepat tersebar luas dalam dunia Kang Ou, semua yang menghadiri peristiwa berdarah tempoh hari pun berduyun-duyun datang untuk menggabungkan diri Tai Su juga turut serta, berhubung ada urusan penting aku tak bisa meninggalkan kuil Xiao Lim Si, oleh Ketua Perguruan diutuslah seorang jago kami bersama Bok Tok Esu Heng untuk terjun ke dunia persilatan melacak jejak Pek Siang, 10 bulan kemudian Pek Siang bersama istrinya baru berhasil ditemukan Ketika ditanyakan soal kitab ilmu silat ternyata Pek Siang menyangkal maka suatu pertaruan sengit pun kembali terjadi Dalam waktu 3 tahun yang amat singkat, ternyata ilmu silat yang dimiliki Pek Siang suami istri mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya Kerjasama sepasang pedang mereka sanggup menandingi para jago sampai ratusan gebrakan tanpa menunjukkan kekalahan Malahan 4 orang jago berhasil dilukai kedua suami istri itu Gara-gara kejadian itu Litong Yang serta Ciu Wang jadi naik darah Mereka berdua turun tangan menggempur Pek Siang suami istri habis-habisan Dan walaupun ilmu silat mereka telah mengalami kemajuan pesat namun masih belum mampu untuk membendung gempuran dua orang pendekar besar ini Seratus gebrakan kemudian Pek Siang kena dihajar Litong Yang Sedangkan gadis naga berbaju hitam dilukai Pula oleh Ciu Wang, tampaknya dua orang suami istri ini bakal terkena musibah Pada saat itulah tiba-tiba Tianhok Sangjin muncul disertai ketua dari Istana Pancaracun yang membantu Pek Siang suami istri kabur dari kerubutan para jago Aneh seru pemilik bunga boye Bukankah Tianhok Sangjin termasuk juga salah satu tokoh silat yang mengerubuti mendiang orang tuaku? Benar, Tianhok Sangjin amat mahir dalam permainan pedang Kehebatan ilmu silatnya mungkin tidak berada di bawah kepandayan Litong Yang maupun Ciu Wang Hanya saja ia tak suka berkelana dan sepanjang tahun hidup menyepi di pondok kelian Imlunya Setelah keberhasilannya mengalahkan jago pedang dari negeri timur Nama besarnya baru menonjol dalam dunia Kangowu Tanda petik Aku hanya ingin tahu orang serta masalah yang berkaitan dengan kematian orang tuaku Kutukas pemilik bunga boye tiba-tiba sedang mengenai soal nama dan pameru orang lain lebih baik Tak usah kita bicarakan Sekalipun begitu, paling tidak aku mesti menerangkan dengan sejelas-jelasnya setelah berhenti sejenak Kembali pendepak itu melanjutkan Ketua Istana Pancaracun muncul dengan membawa beratus jenis makhluk beracun untuk membantunya Ditambah pula dengan kemahiran Tianhok Sangjin dalam permainan pedang Setelah melepaskan Pek Siang berdua dari ancaman maut Mereka menghadang para jago yang mengejar Pek Siang berdua di sebuah mulut selat Pertarungan sengit pun berkobar Li Tong yang serta Ciu Wang harus dibantu dua orang jago lagi untuk menggembur-mundur Tianhok Sangjin pada seratus gebrakan Dan kemudian, tapi tak kala mereka berhasil menembusi mulut selat itu, si pedang racun Pek Siang berdua sudah kabur entah kemana Kenapa Tianhok Sangjin membantu si pedang racun Pek Siang suami istri berdua? Ketika terjadi peristiwa tersebut waktu itu semua orang dibuat tercengang dan tidak habis mengerti Tianhok Sangjin termasuk seorang tokoh yang amat dihormati dalam dunia persilatan Nama besarnya nyaris tidak berada di bawah nama Li Tong yang maupun Ciu Wang Tapi mengapa ia bertindak begitu setelah dilakukan penyelidikan dan penelusuran yang amat teliti oleh Ciu Tai Hiap Akhirnya baru diketahui ternyata Tianhok Sangjin adalah kakak kandung si pedang racun Pek Siang Oh oh, rupanya begitu Sejak melarikan diri dari maut, si pedang racun Pek Siang serta gadis naga berbaju hitam tak pernah muncul lagi di dalam dunia persilatan Entah mereka telah bersembunyi di mana, hampir tiga tahun lamanya hakim sakti Ciu Wang berusaha melacak jejak mereka tapi usahanya tetap gagal total Kalian pernah mencari di tempat tinggal Tianhok Sangjin Ciu Wang telah mengirim metu-metu untuk menjaga di sekitar jalan menuju ke pondok Lian Imlu Tiga tahun lamanya pelacakan dilakukan tanpa henti namun jejak mereka tidak ditemukan juga Tanda petik Kenapa tidak mencari Tianhok Sangjin untuk membuat perhitungan? Sebab ilmu silat yang dimiliki Tianhok Sangjin amat tangguh, pamer serta nama besarnya amat cemerlang Sebelum diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa dialah yang sembunyikan si pedang racun Pek Siang serta gadis naga berbaju hitam Tak mungkin mereka akan menyerang secara gegabah Aku ingin tanya sekarang, kalian bisa memaafkan Tianhok Sangjin yang telah menyelamatkan jiwa Pek Siang berdua Juga bisa memaklumi perbuatan Pek Siang suami istri berdua menyimpan kitab pusaka Kenapa terhadap mendiang orang tuaku kalian justru bertindak keji? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kalian memang takut terhadap Tianhok Sangjin? Aaai, begitulah kisah sesungguhnya yang dialami kedua orang tuamu Mungkin di sana sini masih ada sedikit kekurangan Tapi pada garis besarnya begitulah cerita Setelah menghembuskan napas panjang pendepak itu berkata lagi Sekarang aku pun ada masalah yang tidak kupahami Semoga Sobun Sicu bersedia untuk menjawab Soal apa? Bukankah kitab pusaka tatmu iacin keng telah diperoleh Pek Siang suami istri berdua Dari mana Sobun Sicu bisa peroleh sejilid lagi? Siapa bilang kitab pusaka tatmu iacin keng diambil Pek Siang? Kau anggap barang peninggalan mendiang orang tuaku bisa disentuh orang lain Seenaknya ku pintai isu tertegun Jadi kalau begitu si pedang racun Pek Siang tidak merampas barang peninggalan orang tuamu Serunya tertahan Ayahku bukan orang tolol Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal A-a-a, lagi-lagi sebuah tragedi yang ditimbulkan karena salah paham Keluh kot pintai isu sambil menghela napas panjang Ini semua tak lain disebabkan orang persilatan yang kelewat memandang tinggi soal Nama dan kedudukan sehingga seringkali banyak persoalan yang sebetulnya bisa dijelaskan Tapi tak mau diterangkan agaknya si pedang racun Pek Siang juga terjangkit penyakit ini Sudah berulang kali Li Tong yang serta Chi Wang menanyai dia Tapi ia selalu menyangkal hingga akibatnya terjadi peristiwa ini Bahkan nyaris tragedi berdarah kembali terulang Apakah kau merasa kasihan bagi nasib si pedang racun Pek Siang dan istrinya? Yee-a-a, aku kasihan terhadap orang-orang di dunia ini Terutama terhadap para jago yang sok menjaga nama baik Pek Siang berdua sedikit pun tidak menyesal kenapa kalian tidak membunuhnya? Bukankah kelewat enak baginya? Seabun si Chu, bila kau bukan bicara karena emosi Aku bersedia mendengarkan pendapatmu Sebetulnya kejadian ini sederhana sekali Ketika mendiang ayahku menemukan tempat penyimpanan kitab pusaka itu Sebenarnya si pedang racun Pek Siang sudah mengetahuinya lebih dulu Bahkan telah melarikan sebagian dari kitab itu dan disembunyikan oleh sebab itu Ketika mendiang ayahku menyuruh dia berjaga-jaga di luar Karena ia sudah berbuat curang lebih dulu Maka ia menurut saja tanpa membantah Tanda petik Oh Minto Hut tak nyana hati manusia begitu licik dan keji Aku belum pernah membayangkan ada kejadian seperti ini Setelah berbuat curang, Pek Siang mengira ayahku telah mengetahui perbuatannya Padahal ayahku sama sekali tidak tahu Kau pintai isu manggut-manggut Seabun Si Chu memang amat cerdik Meskipun hanya dugaan namun pendapatmu ini sangat beralasan HMMM, dia tamak lebih dulu dengan melarikan sebagian kitab pusaka Tapi kemudian menuntut bagian yang sama dari ayahku Ketika ayahku sadar bahwa sebagian kitab itu sudah dicuri lebih dulu Tentu saja amarahnya memuncak Kata pemilik bunga B.E. sambil tertawa dingin Dari mana Si Chu mengetahui hal ini Tukasku pintai isu dengan kening berkerut Aku hanya berpendapat begitu Kau anggap salah? Baiklah, harap Seabun Si Chu melanjutkan pendapatmu Karena gusarnya maka mendiang ayahku segera Mendorong si pedang racun itu ke dalam jurang A.A.A.I. seandainya ayahmu tahu bahwa dorongan itu tidak mematikan P.E. siang Mungkin dia tak akan mendorongnya ke dalam jurang Pemilik bunga B.E. tidak peduli dengan ucapan pendeta itu Kembali lanjutnya Ia tak sampai mati di dasar jurang Anggap saja hal ini karena nasibnya yang baik Semestinya setelah peristiwa itu ia sembunyikan diri baik-baik Siapa tahu sifat tamaknya kembali muncul dan ia mencari orang tuaku lagi untuk menuntut pembagian Coba kalau ia tidak munculkan diri Kedua orang tuaku juga tak berakal mati di keroyok para jago persilatan Sehingga kalau disimpulkan kembali sekarang Seharusnya biang keladi dari kematian kedua orang tuaku Tak lain adalah si pedang racun P.E. siang serta gadis naga berbaju hitam Setauku, P.E. siang dan ayahmu adalah sobat karib yang baik sekali hubungannya Tak disangka hanya gara-gara tamak dan iri berakibat terjadinya peristiwa tragis itu Dalam soal ini ayahku tak bisa disalahkan Kalau ingin mencari penyebab kesemuanya ini Maka kita mesti menyalahkan ketamakan P.E. siang suami istri Sudah mencuri kitab pusaka lebih dulu masih minta bagian orang lain Jadi tidak salah bila ia mesti terluka parah di ujung pedang ayahku Tak bisa menyalahkan ayahmu tapi harus salahkah P.E. siang Adilkah pendapat seperti ini pikir Kodwin? Tai su di dalam hati sementara itu pemilik bunga B.E. telah berkata lagi Sekarang aku sudah mengetahui dengan jelas sebab kematian orang tuaku yang tragis Maka selanjutnya adalah bagaimana caraku membalas sakit hati ini Seabun si cu, dengan care apa kau hendak menuntut balas seru Kodwin Tai su dengan perasaan terkesiap Hutang uang bayar uang, hutang nyawa bayar nyawa Sejak ratusan tahun berselang peraturan dan tradisi inilah yang dipegang teguh umat persilatan Maka mula-mula aku hendak membantai habis semua orang yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap orang tuaku Kemudian baru menghabisi tiga generasi anak muridnya Sekalipun hutang nyawa bayar nyawa, itu hanya terbatas satu nyawa dibayar satu nyawa Mana ada ratusan lembar jiwa manusia dicabut untuk membayar satu nyawa tukas Kodwin Tai su cemas Sudah hampir dua puluh tahun lamanya orang tuaku meninggal Masa aku tak pantas menerima sedikit bunganya Terlepas mampukah seabun si cu melaksanakan niatmu itu Tapi yang pasti tindakan semacam ini tidak menurut aturan Mengingat kau telah menerangkan semua duduknya persoalan Maka ku ampuni jiwamu, tapi kau tidak berusaha menolong ketika melihat orang tuaku dibantai Karena dosa tersebut maka sepasang matamu harus ku congkel keluar Tentu kau tidak keberatan bukan? Bila selembar nyawa ku bisa ditukar dengan keselamatan para jago lainnya Aku bersedia mati di tanganmu Sebagai umat persilatan, kita wajib memberdakan mana bu di mana dendam Dulu kau tak ikut mengerubuti orang tuaku Sekarang kau pun membantu aku untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya Tentu saja dosamu tak perlu ditebus dengan kematian Bicara sampai di situ, ia berpaling memandang sekejap ke arah kakek tinggi besar berbaju kuning itu Lalu menegur, apa waktunya sudah tiba? Sudah lewat sejak tadi, namun berhubung tongcu sedang menyelidiki kejadian lampau Maka hamba tak berani menimbrung Kalau waktunya sudah lewat, mari kita segera turun tangan Para jago sama-sama tercengang setelah mendengar pembicaraan itu, pikir mereka Sekalipun kau telah mencampuri arak dan sayur dengan arak, namun kami tidak menyentuhnya sama sekali Ada racun pun apa gunanya? Masa kau betul-betul hendak mengandalkan kepandaian silat untuk beradu kekuatan dengan kami? Pihak kami ada ratusan orang, sekalipun ia sanggup membunuh seorang musuh dalam tiga gebrakan Mana mungkin ratusan jago bisa dihabisinya sama sekali? Belum habis singatan tersebut melintas, mendadak terdengar suara terompet yang memilukan hati bergema di udara Kawanan gadis pemusik, penggotong meja abu serta pembawa lilin itu sering tak bangkut berdiri dan mengelilingi meja abu Sebetulnya sifat kawanan jago yang hadir di situ ibarat sebas kompasir halus yang tak mungkin dipersatukan siapapun enggan tunduk kepada orang lain Tapi setelah melihat sikap pemilik bunga BWE yang berniat membasmi mereka semua, tanpa terasa timbul perasaan bersatu padu di hati kecil masing-masing Entah siapa yang berteriak dulu, terdengar seseorang berseru Kalau memang pemilik bunga BWE hendak membasmi kita, kenapa kita tidak bersatu padu untuk melawannya bersama-sama Sayang tiada orang yang mampu memimpin kita semua sambung yang lain seseorang dengan suara Yang kasar tapi nyaring segera menyela Seandainya Ciu Tai Hiap Ciu Wang berada di sini, semua jago tentu bersedia tunduk di bawah pimpinannya Tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, seorang lelaki berbaju hijau melompat naik ke atas meja dan sambil mengacungkan goloknya berseru keras Menurut pendapatku lebih baik kita pilih Dewa Jin Som Fang Tian Hua menjadi pemimpin kita Sementara waktu, ia punya nama besar yang sejajar dengan nama Ciu Wang Aku rasa kita pantas mengangkatnya menjadi pemimpin Belum selesai perkataan itu, teriakan lain Telah berkumandang Tidak bisa, tidak bisa, Fang Tian Hua selalu menyendiri dan tidak akrab dengan umat persilatan Mana mungkin ia bisa memimpin kita semua seseorang dengan suara parau segera berteriak Aku rasa lebih cocok kotin Taisu saja, kuil Siow Lim Si selama ratusan tahun terakhir selalu dianggap sebagai tonggak dunia persilatan Jadi paling patas jiwa Taisu yang memangku jabatan tersebut, seseorang yang lain sambil tertawa dingin menjengek Yang sedang kita hadapi sekarang adalah musuh dengan akal muslihat yang amat banyak Kita butuhkan seorang pemimpin cerdik yang bisa menghadapi segala akal busuk Tidak lawan betul kotin Taisu berasal dari Dalam hati kecilnya para jago sedang berpikir Kalau bicara soal kecerdasan, ketua Hian Hang Kau memang paling cocok menjadi pemimpin kita Tapi nama besarnya kurang tenar dan lagi hanya seorang wanita Bila kita sebagai lelaki sejati mesti mengikuti perkataan kaum wanita Wah ah, hilang MUK rasanya Tapi bila berbicara dari situasi sekarang Ketua Hian Hang Kau memang rasanya paling cocok menjadi ketua persekutuan Seperminum teh lewat tanpa terasa Di tengah keheningan yang mencekam seluruh arna mendadak terdengar suara tiupan trompet yang dibunyikan bersahut-sahutan Dengan suara lirih Hong Polan segera berbisik kepada li bunyang Sekarang para jago sudah tak segaduh tadi Nampaknya mereka berpendapat bahwa ketua Hian Hang Kau memang paling cocok memangku kedudukan Sebagai ketua persekutuan, entah bagaimana menurut pendapat saudara li? Menurut pendapatku, satu-satunya kemungkinan hidup bagi kita hanya terletak pada pundaknya Selain dia mungkin sulit untuk menemukan orang kedua yang mampu menandingi kehebatan pemilik bunga BWE Nama besar serta kedudukan saudara li cukup tenar Asal kau diusulkan aku yakin para jago pasti akan mendukungmu Libun yang tertawa getir, katanya Dengan kemampuanku sekarang, mana mungklen bisa memimpin umat persilatan dari seluruh kolong langit? Saudara li adalah ahli waris generasi ketiga dari keluarga persilatan Bukit Hang San Apa salahnya jadi ketua persekutuan? Buru-buru li bun yang goyangkan tangannya berulang kali serunya Aku menyadari bahwa kemampuanku tak sampai separuhnya kemampuan ketua Hian Hang Kau Aku betul-betul tak mampu membawa para jago lolos dari bencana kali ini Tanda petik Baiklah, kalau begitu biar aku yang mengusulkan ketua Hian Hang Kau menjadi ketua persekutuan Bila saudara Hong Po bersedia, hal ini lebih baik lagi Sambil tersenyum Hong Polan segera melompat naik ke atas meja seraya berseru lantang Sekarang pemilik bunga BWE sudah menggerakkan pasukannya untuk mengepung kita empat penjuru Namun kita belum berhasil menemukan seorang jago pun yang cocok menjadi ketua persekutuan Daripada situasi bertambah runyam dan nasib kita terancam bahaya Kuusulkan bagaimana kalau ketua Hian Hang Kau saja yang kita pilih menjadi ketua persekutuan? Menurut pendapatku selain daya mungkin tiada orang lain yang sanggup membendung kebrutalan pemilik bunga BWE lagi Mendadak terjadi kegaduhan yang luar biasa di tepi arna pertemuan itu Disusul kemudian terdengar seseorang berseru Cepat loloskan senjata Pasukan pemilik bunga BWE sudah mulai bergerak untuk menyerang Ketika Hong Polan berpaling Terlihatlah dari empat penjuru telah bermunculan pasukan manusia aneh berdan dan nyentrik Setiap dua orang manusia berambut panjang dan berbaju serba hitam Terselip seorang manusia aneh berbaju merah darah Kawanan manusia berbaju merah itu membungkus seluruh tubuhnya dengan kain berwarna merah darah Bahkan rambutnya ikut terbungkus pula Sebaliknya manusia berbaju hitam itu mempunyai wajah yang kaku Sama sekali tiada hawa Kehidupan kaku pada sepuluh jari tangannya kelihatan amat panjang dan runcing Meskipun kemunculan rombongan manusia aneh itu terjadi di tengah siang bolong Namun cukup membawa segulung suasana dingin yang menyeramkan dan menggidikan hati Dengan suara lantang Hong Polan segera berseru Ular tanpa kepala tak bisa jalan Burung tanpa sayap tak bisa terbang Bila kalian belum juga menetapkan siapa yang menjadi ketua persekutuan Bila bencana keburu tiba kalian bakal menyesal sepanjang sejarah Suasana kembali jadi gaduh dan hirup pikuk Tapi sesaat kemudian terdengar kawanan jago itu berseru Baik kita angkat ketua hianhang kau menjadi ketua persekutuan kita Tampaknya setelah melalui pemikiran yang tenang berapa saat Kawanan jago itu mulai menyadari bahwa cuma kepintaran ketua hianhang kau saja Yang mampu menghadapi kehebatan pemilik bunga buye Di tengah teriakan dan seruan mendukung itulah Bergema datang beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati Di tengah munkratnya darah segar keempat sosok tubuh manusia Robeh ke tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Rupanya kawanan jago yang berdiri di garis terdepan telah bentrok dengan kawanan manusia berbaju hitam itu Tapi begitu bertempur empat sosok tubuh telah berubah jadi mayat Tiba-tiba pemilik bunga buye memberi tanda Kakek berbaju kuning itu segera bersuit panjang Kawanan manusia berbaju hitam yang sedang mendesak maju itu seketika menghentikan langkahnya Dalam pada itu para jago telah meloloskan senjata masing-masing Didesak oleh situasi dan kebutuhan bersama Secara otomatis mereka telah bersatu padu untuk menghadapi serangan musuh bersama Dengan pandangan terajam pemilik bunga buye Menyapu sekejap wajah para jago kemudian serunya Orang yang kalian pilih sebagai ketua persekutuan memang cocok sekali Dewasa ini memang hanya ketua Hian Hang Ka seorang yang mampu menandingi kecerdasanku Situasi yang gaduh dan riuh tiba-tiba saja menjadi hening Tapi keheningan tersebut hanya permulaan datangnya badai Tampaknya suatu pertempuran paling berdarah akan segera tergelar di tempat tersebut Dengan langkah pelan ketua Hian Hang Ka berjalan menuju ke depan pemilik bunga buye Setelah diangkat menjadi ketua persekutuan, kedudukan maupun pamornya saat ini jauh berbeda Di mana dia lewat para jago sama-sama menyingkir untuk memberi jalan lewat Sambil menghela napas panjang kot pintai isu bergumam Dosa, dosa, suatu pembantaian berdarah tampaknya tak bisa dihindari lagi Sementara itu ketua Hian Hang Ka sudah memberi hormat sambil berkata Terima kasih banyak atas pujianmu Aku rasa kau pasti sudah ada persiapan matang sebelum mengundang kehadiran kami di tempat ini bukan? Betul, kecuali kot pintai isu Siapa saja yang ikut hadir dalam pertemuan hari ini Jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat Tapi kau bilang hendak mengorek sepasang matanya Dalam keadaan buta, bukankah keadaannya jauh lebih tersiksa ketimbang mati? Aku sudah persiapkan tindakan berikut yang bisa membuat ia tidak menyesal meski harus kehilangan penglihatan Tanda petik Tampaknya situasi hari ini sudah ibarat air bertemu api Ucap ketua Hian Hang Kao Kemudian setelah memandang sekejap sekeliling karena Aku lihat mustahil ada peluang untuk berbicara secara baik-baik lagi Tanda petik Pemilik bunga buwe tertawa Dendam kematian orang tuaku lebih dalam daripada samudera Bila kau berniat memujuku dengan mulutmu Yang manis itu, aku nasah hati lebih baik Jangan bermimpi disyang bolong lagi Usahamu itu bakal sia-sia belaka Baiklah, meskipun kita harus langsungkan pertempuran habis-habisan Sepantasnya bila kita bicarakan soal peraturan Entah bagaimana menurut pendapatmu Katakan maksudmu jawab pemilik bunga buwe setelah termenung dan berpikir sejenak Bila dugaanku tidak keliru Dalam radius puluhan li seputar arna pertempuran ini Sudah kau persiapkan kekuatan yang luar biasa Dimana tak mungkin buat kami untuk melarikan diri bukan? Tampaknya bila aku berhasil menarikmu menjadi dayang kepercayaan Kepintaranmu akan banyak membantu pekerjaanku Sayang sekali kita sudah berhadapan sebagai musuh bebu yutan sekarang Kalau bukan kau yang mampus tentu aku yang mati Pemilik bunga buwe segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain Katanya Sebelum menang kalah diketahui Kau tak berakal percaya dengan perkataanku Baiklah Perjanjian apa yang inginkah sampaikan Katakan saja secepatnya Melihat situasi saat ini sudah tak mungkin diredakan dengan suatu perundingan Maka aku rasa daripada pertarungan berlangsung secara massal Bagaimana kalau kita tentukan dalam 10 babak pertarungan saja Untuk melihat siapa yang lebih unggul Jika kami yang menang lantas Bagaimana jika mereka bersedia menggorok leher sendiri untuk menebus dosanya Care seperti ini mah bisa saja kita lakukan Saudara Sabun Tampaknya kau masih bisa berpikir bila kemenangan di pihakmu Semisalnya kami yang beruntung dan menang Lantas apa pula yang hendak kau perbuat Setelah aku hitung punya hitung Rasanya kesempatan bagi kalian untuk meraih kemenangan kecil sekali Oleh sebab itu aku belum sempat untuk berpikir masalah bila kami yang kalah Apakah kau tidak menganggap keyakinanmu berlebihan? Aku sudah melatih diri selama 4-5 tahun Kalau tidak mempunyai keyakinan yang luar biasa Mustahil akan kuundang kalian untuk berkumpul semua di sini Sekalipun kau mempunyai persiapan yang matang Namun situasi yang kau hadapi hari ini sangat berbeda Ada beberapa orang tokoh silat yang jarang muncul dalam dunia persilatan Hari ini ikut berdatangan pula kemari Perubahan yang mungkin terjadi bisa jauh di luar dugaanmu semula Siapa yang kau maksud? Usiamu paling ban terbaru 20-an tahun Sekalipun ku sebut namanya belum tentu kau akan mengenal Oh oh, kau maksudkan si hakim berwajah besi Chi Wang HMMM, mungkin selama hidup ia tak berakal bisa muncul lagi di dalam dunia persilatan Kecuali Chi Wang, dalam dunia persilatan masih terdapat beberapa orang tokoh silat lain yang memiliki ilmu silat dasyat Kau mengenali mereka? Kau maksudkan si Datuk 10 Penjuru Siang Lem Chiao Selain Siang Lem Chiao masih ada lagi Dewa Cebol Chu Gisi Pendekar Chu Pernah mendengar namanya? Pemilik bunga BWE termenung sambil berpikir berapa saat lamanya Kemudian bertanya Kau maksudkan si Cebol yang berlagak bisutuli dan menunggang keledai putih kecil itu? Dalam hati kecil ketua Hian Hang kau bersorak gembira, pikirnya Aku memang berniat untuk memancingmu agar mengumpat dia Bila babak pertama ditangani si Cebol itu, niscaya kau akan merasakan kehebatannya Sekalipun dalam hati kecilnya merasa girang, tapi di mulut ia tetap berkata dengan suara dingin Sejak puluhan tahun berselang Cutai Hiap sudah termasuhur dalam dunia persilatan Kalau bicara soal tingkatan maka semua yang hadir di sini sekarang adalah angkatan muda Kini kau bersikap kurang ajar kepadanya Rupanya kau memang pingin merasakan kehebatannya Rupanya Chu Giel mempunyai sifat yang aneh dan nyentrik Ia paling tak suka kalau dikatai orang lain Ia sedang ke timur dan orang mengatakan dia hendak ke timur Maka tiba-tiba saja dia akan mengubah arahnya Ketua Hian Hang kasadar, dengan kera biasa mustahil baginya untuk memohon bantuan manusia nyentrik ini Maka ia sengaja memancing pemilik bunga BWE agar mengeluarkan kata-kata yang kurang hormat terhadap pendekar itu Hingga memancing hawa amarahnya Benar juga, sambil tertawa dingin pemilik bunga BWE mengumpat Si cebol itu beriagak bisutuli dengan niat menakut-nakuti orang lain Boleh saja orang takut kepadanya, tapi aku tak bakal jari menghadapi si cebol itu Libun yang mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu, ketika tidak melihat Cugi munculkan diri, juga tidak mendengar dewa cebol itu mengumpat, diam-diam hatinya jadi gelisah, pikirnya Jangan-jangan orang tua itu sudah pergi? Kalau ia masih di sini, mana mungkin bisa menahan diri? Belum habis dia berpikir, tiba-tiba terdengar seseorang mengumpat dengan nyaring Budak busuk, budak ingusan, perempuan jelek, berani amat mengumpat aku si orang tua Para jago sama-sama tertegun, maka tak tahu siapa yang sedang dimaki orang itu Terdengar pemilik bunga B.E. membentak lagi dengan gusar Hei si cebol, kalau punya nyali ayo cepat menggelinding keluar Diiringi suara derap kuda yang ramai, tampak seekor keledai putih kecil berlari masuk ke dalam arna dengan kecepatan tinggi Gerak-gerak keledai itu sangat lincah, meski harus menerobos di antara kerumunan orang banyak Namun gerak-geriknya tetap cepat dan lincah, dalam waktu singkat telah tiba di tengah arna Pemilik bunga B.E. segera berpaling ke arah kakek berbaju kuning sambil serunya, jangan biarkan dia kabur Kakek berbaju kuning itu mengiakan dan menghampiri si dewa cebol cugi dengan langkah lebar Si dewa cebol cugi betul-betul tahan uji, biarpun melihat kakek berbaju kuning itu datang menghampirinya dengan langkah lebar Ia tetap berbaring di atas punggung keledainya tanpa bergerak Ketika mencapai enam tujuh langkah dari keledai kecil itu, kakek berbaju kuning tadi menghentikan langkahnya seraya Kau menegur kau benar-benar dewa cebol cugi? HMM, kau tidak berhak bicara denganku, suruh budak kecil itu maju ke muka kakek berbaju kuning itu agak tertegun sejenak Lalu serunya lagi penuh amarah, kau rasakan dulu kehebatan ilmu jari pencabut nyawaku Tiba-tiba tangan kanannya menyambar ke wajah dewa cebol cugi dengan kecepatan luar biasa Mendadak keledai putih kecil itu melompat maju sejauh 45 depa, dengan lompatan tersebut serangan maut dari kakek berbaju kuning pun terhindar Menyaksikan kejadian tersebut diam-diam para jago merasa hormat bercampur kagum, pikirnya Tak nyana keledai kecil ini pun pandai ilmu berkelit Sementara itu si kakek berbaju kuning tadi sudah mendesak maju lebih ke depan Dalam waktu singkat ia lancarkan empat buah pukulan berantai yang maha dasyat Di tengah angin pukulan yang menderu-deru, serangan itu segera mengurung keledai kecil tadi hingga jalan mundurnya keempat penjuru tertutup sama sekali Selama pertarungan berlangsung si dewa cebol cugi masih tetap berbaring di punggung keledainya tanpa bergerak Kali ini dia pun belum bergerak juga, bahkan tatkala serangan dari kakek berbaju kuning itu hampir menyentuh tubuhnya ia masih belum merasa juga Kejadian ini kontan saja mengejutkan para jago, pikir mereka Penaga pukulan orang ini amat kuat dan hebat, bila si dewa cebol cugi tak mau membalas juga, ia pasti rugi besar Dalam pada itu si kakek berbaju kuning itu sedang keheranan ketika melihat dewa cebol cugi belum juga melepaskan serangan Dan balasan kendati pun secara beruntun ia sudah melepaskan 4-5 buah pukulan, tanpa terasa ia menghentikan serangannya sambil berjalan mendekat Baru saja ia akan mencengkeram tubuh lawannya, mendadak cugi yang berbaring di punggung keledainya Itu menggerakkan tangan kanannya seraya menghardik, jangan sentuh aku si orang tua Kakek berbaju kuning itu segera membalikan tangan kirinya langsung mencengkeram pergelangan kiri cugi Mendadak terlihat cugi menggerakkan kaki kirinya, seperti sebuah ruyung lemas saja Tau-tau kaki itu berputar balik menendang sikut kakek berbaju kuning tadi Lengan kanan si kakek berbaju kuning yang hendak mencengkeram itu kontan saja terkulai lemas Menyaksikan kejadian ini para jago sama-sama merasa terkejut, pikirnya Tak disangka si dewa cebol cugi mampu melatih ilmu lemasnya hingga mencapai taraf sedemikian tinggi Andai kata tidak menyaksikan sendiri, sungguh membuat orang sukar untuk percaya Tiba-tiba terlihat si dewa cebol cugi melejit bangun, kemudian dengan suara dingin berseru Budak tua, sudah kubilang jangan bikin malu diri sendiri tapi kau tak mau percaya Sekarang cepat gelinding pergi, suruh si budak busuk itu yang maju mencoba kehebatanku Kembali para jago dibuat tertegun, kalau didengar pembicaraan itu tampaknya si budak busuk yang Dimaksud adalah pemilik bunga buwe, tapi jelas si pemilik bunga buwe adalah seorang kakek berjenggot panjang Sedang orang yang diumpat jugi adalah budak busuk yang jelas menunjukkan seorang gadis muda Lalu siapa yang dimaksud dan apa artinya? Pemilik bunga buwe sendiri hanya menengadah ke atas pura-pura tidak mendengar seakan-akan perkataan si dewa cebol itu bukan ditujukan kepadanya Dalam pada itu si kakek berbaju kuning yang sikut kanannya kena ditendang jugi Seluruh lengan kanan yakini sudah lumpuh dan sama sekali tak berfungsi Tentu saja ia tak mampu melanjutkan pertarungan dalam keadaan begini terpaksa ia harus mengundurkan diri dari arna Sambil tertawa dingin kembali si dewa cebol jugi berseru HMM budak busuk kau tak usah berlagak lagi Mungkin saja orang lain tidak mengetahui latar belakangmu Tapi jangan harap bisa membohongi aku si orang tua Mendadak sorot metusi pemilik bunga buwe yang tajam dialihkan ke wajah dewa cebol Kemudian menegur Hei, kau ngomel melulu, sebetulnya siapa sih yang kau umpat? Hehehe, siapa yang sedang kemaki, tentunya kau lebih jelas daripada orang lain Pelan-pelan pemilik bunga buwe melangkah maju ke muka Di bawah sinar matahari tampak di antara sepasang matanya lamat-lamat terpancar keluar cahaya putih yang mirip selapis kabut Mendadak dewa cebol jugi menarik kembali sikap ugal-ugalannya Dengan metu, terpejam ia duduk bersilah di punggung keledainya Sikapnya amat serius, tampaknya ia sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan datangnya serangan dari luar Hanya saja kekuatan tersebut tidak terlihat dengan metu, telanjang Setibanya di hadapan dewa cebol jugi Dengan suatu gerakan yang amat lambat Pemilik bunga buwe menggerakkan tangan kirinya mencengkeram lengan lawan Mendadak ketua hian hang kau membentak keras, tahan Sambil membentak, tubuhnya meluncur ke hadapan pemilik bunga buwe Menghadapi kejadian ini pemilik bunga buwe tidak mengubah gerak tangan kirinya yang mencengkeram Lengan jugi, sementara tangan kanannya diayunkan ke belakang menghantam tubuh ketua hian hang kau Tubuh ketua hian hang kau yang sedang menerjang ke muka itu mendadak tertahan, buru-buru ia menarik kembali gerak maju badannya Terasa segulung desingan angin dingin melesat tiba, buru-buru dia himpun tenaga dalamnya sambil melepaskan satu pukulan untuk menahan datangnya sergapan tersebut Walaupun beberapa desingan angin dingin itu tertahan juga oleh pukulannya, namun tak kuasa tubuhnya terdesak juga mundur selangkah Melihat itu ketua hian hang kau segera berpikir Untung sekali aku bertindak cepat, coba kalau tidak, niscaya aku akan menderita kerugian besar Tampaknya ilmu silat yang dimiliki pemilik bunga BWE sungguh luar biasa, meski digencet dari muka dan belakang namun kekuatan serangannya tetap begitu hebat Sementara ingatan tersebut melintas lewat, tangan kiri pemilik bunga BWE sudah hampir menyentuh pergelangan tangan si Dewa Cebol Cugi Pada detik yang terakhir inilah mendadak Dewa Cebol Cugi membuka matanya lebar-lebar, dengan sinar tajam ditatapnya wajah pemilik bunga BWE itu Sementara, tangan kanannya menyodok ke samping untuk menghindari ancaman lawan, lalu dengan memancarkan tenaga pukulan yang mahadasyat berbalik menumbuk tubuh pemilik bunga BWE itu Tenaga dalamnya memang amat sempurna, bukan saja bisa digunakan sekehendak hati, bahkan orang lain tidak menyangka sama sekali akan kedasyatan tenaga serangan itu Tampak pemilik bunga BWE menarik tangan kirinya ke belakang lalu menyentil sementara tubuhnya mundur dua langkah Pakaian yang dikenakan Dewa Cebol Cugi seketika menggelembung dan bergetar keras, keledai putih itu pun tiba-tiba menekuk lutut depannya nyaris terjungkal ke tanah Dalam waktu yang amat singkat inilah kedua orang tersebut sudah saling bertarung satu gebrakan, kedua belah pihak sama-sama telah menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk membinasakan lawan Hanya saja para jago yang menyaksikan peristiwa itu tidak mengetahuinya sama sekali Kakek bermata satu yang berdiri di belakang ketua Hian Hang Ka segera bersorak memuji Lemu silat hebat, kepandayan hebat, harap kau cumundur, biar aku coba beberapa jurus ilmu silatnya Ketua Hian Hang Ka menyingkir ke samping, kakek bermata satu itu segera melejit ke depan Tongkat bambu di tangan kanannya segera ditekan dan dibenamkan ke atas tanah, setelah itu ia berdiri bersiap sedia Pelan-pelan pemilik bunga buwe membalikan badannya menatap kakek itu sekejap lalu tegurnya dingin Siapa kau? Aku sudah melupakan namaku, jadi tak perlu ditanya sahut kakek bermata satu itu sambil tertawa hambar Pemilik bunga buwe memperhatikan sekejap seluruh badannya, lalu jengeknya dingin, silahkan turun tangan Aku siap melepaskan segenap kekuatanku untuk menghadapi kau yang sudah lelah tidak sepantasnya bila aku melepaskan serangan terlebih dulu Bagus seru pemilik bunga buwe, tangan kirinya segera diayun ke muka melancarkan sebuah pukulan Tangan kanan kakek bermata satu yang disilangkan di depan dada itu segera ditolak pula ke muka Tapi dengan cepat tangan itu ditarik kembali yang mana persis menangkis tangan kanan pemilik bunga buwe yang sedang menyodok dadanya Begitu bentrok satu gebrakan, masing-masing pihak mundur dua langkah dari posisi semula Pemilik bunga buwe segera mendengus dingin HMM sungguh tak nyana di antara para jago yang hadir hari ini masih terdapat seorang jago sehebat kau Aku benar-benar salut Terima kasih, terima kasih Tiba-tiba kakek bermata satu itu menyodok tangan kanannya ke muka lalu kiri kanan atas bawah masing-masing melepaskan satu pukulan Sedemikian cepat gerak tangannya ini membuat orang lain tak sempat mengikuti semua gerakan secara jelas Bagi kawanan jago itu, mereka mengira tangan itu hanya disodok ke muka lantas ditarik kembali Mimpi pun mereka tak bisa membayangkan bahwa dalam sodokan tersebut justru dia telah melepaskan empat buah pukulan yang mengancam empat bagian tubuh pemilik bunga buwe yang berbeda Empat gulung tenaga dasyat dari empat arah yang berbeda serem tak menerjang pemilik bunga buwe Tak kala tenaga pukulan itu sudah meluncur dan mengancam tubuh pemilik bunga buwe Kakek bermata satu sendiri justru sudah menarik kembali tangannya sambil mundur sejauh empat lima dipa dan menonton perubahan dalam arna secara serius Tampak pemilik bunga buwe menyelangkan sepasang tangannya di depan dada Ia terima pukulan itu dengan keras melawan keras Kecuali kakek bermata satu serta dewa cebol cugi, kawanan jago lainnya tak ada yang melihat bahwa gerak silang yang dilakukan pemilik bunga buwe itu sesungguhnya merupakan tindakan untuk melindungi jantungnya dari serangan Dan sementara tenaga dalamnya membendung keempat serangan yang mengancam tubuhnya dari arah yang berbeda Menyaksikan adegan ini, kakek bermata satu itu segera bergumam Tampaknya ombak belakang sungai Tian Kang telah mendorong ombak di depannya Generasi muda sudah saatnya menggantikan generasi tua, aku betul-betul sudah tua bangka Ternyata setelah menerima serangan tersebut keadaan pemilik bunga buwe tetap tenang saja Seakan-akan tidak terjadi sesuatu apapun, tangannya yang disilangkan di depan dada pelan-pelan diturunkan Ketua Tian Hang kau melirik kakek bermata satu itu sekejap lalu sambil memberi hormat kepada pemilik bunga buwe tegurnya Kita sudah bertarung berapa babak? Pemilik bunga buwe tidak menjawab, dia hanya menunjukkan dua jari tangannya lalu ditarik balik Sekalipun para jago dan ketua Tian Hang kau mengerti bahwa dua jari yang ditunjukkan mengartikan dua babak Namun timbul juga kecurigaan dalam hati mereka setelah melihat ia enggan bicara Dengan suara lirih libon yang segera berbisik kepada hongpulan Agaknya pemilik bunga buwe telah menderita luka dalam yang cukup parah sehingga untuk berbicara pun Tak sanggup, jika ada orang bisa memaksanya untuk berbicara Kemungkinan menang bagi pihak kita akan semakin bertambah besar Entah ketua Tian Hang kau sudah mengetahui belum? Tentu saja sudah tahu, kecerdasannya berapa kali lipat lebih hebat dariku Masa ia tidak melihatnya? Ah 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 ah, rupanya saudara li mengetahui begitu jelas tentang segala sesuatu ketua Tian Hang kau Libun yang tahu kalau ia salah berbicara maka sambil tersenyum tidak berkata-kata lagi Terdengar ketua Tian Hang kau mendesak lebih jauh Kau tunjukkan kedua jari tanganmu, sebenarnya apa? Artinya, nadanya tajam, memaksa pemilik bunga buwe mau tak mau harus memberikan jawabannya Kakek berbaju kuning yang ada di sisi arena segera menimberung Majikanku maksudkan kita sudah bertarung dua babak masa urusan begini gampang pun tidak kau pahami? Siapa yang kalah dalam dua babak ini jengek ketua Tian Hang kau sambil tertawa dingin Kakek berbaju kuning itu tertegun dan tak tahu bagaimana harus menjawab Ketika berpaling ia saksikan pemilik bunga buwe menunjukkan satu jari pada masing-masing tangannya Maka ia pun menyambung Kita masing-masing menangkan satu babak berarti masih ada delapan babak lagi Cepat ketua Tian Hang kau menggeleng Menurut pendapatku kita sudah bertanding tiga Babak kau sudah menyerang si Dewa Cebol Cugi sebanyak puluhan jurus tanpa dibalas satu jurus pun oleh lawanmu Masa dia dianggap kalah? Sekalipun aku kalah lantas kenapa? Toh masih ada tujuh babak Ketua Tian Hang kau termenung sebentar mendadak ia berjalan mendekati pemilik bunga buwe Katanya, aku ingin Buru-buru kakek berbaju kuning itu menghadang di depan pemilik bunga buwe sambil berseru Biar kulayani dulu beberapa jurus seranganmu Meskipun tendangan Dewa Cebol membuat lengan kanan kakek berbaju kuning ini menderita luka parah Namun setelah beristirahat berapa saat Keadaan lukanya sudah jauh lebih ringan Maka ketika dilihatnya pemilik bunga buwe terluka dan butuh waktu untuk mengembalikan daya tempurnya Terpaksa ia harus menyerempet bahaya dengan menghadang ketua Tian Hang kau lebih dahulu Rencananya asal ia bertarung melawan ketua Tian Hang kau tersebut Berarti pemilik bunga buwe akan peroleh waktu yang cukup untuk memulihkan kembali kekuatannya Sambil tertawa dingin ketua Tian Hang kau menjengek Aku sebagai seorang ketua partai tak berakal sudi bertarung melawan manusia macam kau Tanda petik Ia segera memberi tanda Seorang manusia berbaju serbah hitam yang selama ini berdiri di sisi kirinya Segera maju sambil berseru Biar aku saja yang bertarung melawanmu Tangan kanan disilangkan di depan dada Tangan kiri setengah ditekuk ke depan Ia siap menanti datangnya serangan dari lawan Siapa kau tegur kakek berbaju kuning itu sambil tertawa dingin Kau anggap dirimu pantas bertarung melawanku Budak tua yang tidak tahu malu Empat manusia berbaju hitam itu gusar Sebuah pukulan dilontarkan ke muka Kakek berbaju kuning itu ayunkan tangan kirinya Balas mencengkeram pergelangan tangan manusia berbaju hitam itu Dengan cekatan orang itu menarik kembali tangan kanannya Sementara telapak tangan kirinya secepat kilat didorong ke muka Maka kedua orang itu pun terlibat dalam suatu pertarungan yang amar seru Kendati pun lengan kanan kakek berbaju kuning itu terluka Sehingga gerak-geriknya kurang leluasa Namun perubahan jurus serangannya tetap aneh, ampuh dan luar biasa Bagaimanapun cepat dan hebatnya manusia berbaju hitam itu melancarkan serangan Semuanya berhasil dibendung hanya dengan lengan kirinya Dalam pada itu ketua hianhang kau telah lewat dari sisi kedua orang itu Langsung menghampiri pemilik bunga Buwe, tantangnya, aku siap mencoba beberapa jurusilmu silatmu Tanpa membuang tempo kelima jari tangan kanannya Segera menyambar ke muka mencengkeram urat nadipada pergelangan tangan pemilik bunga Buwe Selama ini pemilik bunga Buwe hanya pejamkan matu sambil mengobati lukanya Dia seolah-olah tidak merasa sama sekali akan datangnya kelima jari tangan dari ketua hianhang kau Menunggu sampai ujung jari lawan hampir menyentuh pergelangan tangannya Ia baru membalik pergelangan tangannya secepat kilat lalu menyentil ke depan Segulung desingan angin tajam segera meluncur ke muka dan menghantam kelima jari tangan ketua hianhang kau yang hampir mengenai badannya itu Mimpi pun ketua hianhang kau tidak mengira dalam keadaan terluka parah Ternyata lawan masih memiliki kekuatan sedemikian hebatnya Untuk menghindar ternyata tak sempat lagi Tau-tau pergelangan tangannya terasa jadi kaku Tangan kanannya yang mencengkeram tangan kanan pemilik bunga Buwe Kehilangan tenaga hingga tanpa sadar terkulai lemas ke bawah Berhasil melukai musuhnya pemilik bunga Buwe tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan Serangan lagi, kembali dia pejamkan matanya rapat-rapat Jelas gempuran tersebut telah banyak menghabiskan tenaganya sehingga ia tidak memiliki tenaga lagi untuk meneruskan serangan Ketua hianhang kau kembali menghimpun tenaga dalamnya Setelah menotok jalan darah di lengan kanannya Dengan tangan kiri sekali lagi dia cengkeram pergelangan tangan kiri pemilik bunga Buwe Tiba-tiba pemilik bunga Buwe membuka matanya lebar-lebar sambil menatap wajah ketua hianhang kau tanpa berkedip Sementara tubuhnya mundur dua langkah dengan cepat Dengan suara rendah ketua hianhang kau menghardik Posisimu sudah terjepit sekarang, lebih baik menyerahkan diri saja Belum habis ucapan itu diutarakan, mendadak pemilik bunga Buwe membalik telapak tangan kanannya lalu dihantamkan ke dada lawan Gempuran itu sangat mengambang dan sama sekali tak bertenaga Ketua hianhang kau segera memutar tangan kirinya dan menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras melawan keras Sekalipun ketua hianhang kau tidak tahu apakah pemilik bunga Buwe masih memiliki kekuatan untuk bertarung atau tidak Namun di hati kecilnya ia sadar bahwa inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk meraih kemenangan Oleh sebab itu kendatipun lengan kanannya terluka, ia tetap bersikeras menyambut serangan dari pemilik bunga Buwe itu dengan keras melawan keras Begitu serasang tangan saling beradu, terjadilah suara benturan yang sangat ringan Pemilik bunga Buwe tergetar mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula Sebaliknya ketua hianhang kau tetap berdiri tak bergerak sedang tangan kirinya pelan-pelan ditarik kembali Tempik sorak segera bergema memecahkan keheningan, para jago sama-sama bersorak memuji Ketua hianhang kau telah menang, kita sudah menangkan satu babak lagi Hanya Libon yang seorang yang mengetahui bahwa gelagat tidak beres, tanpa peduli bakal dicemoh Orang lain ia segera berjalan menghampiri ketua hianhang kau sambil tegurnya Parah tidak lukamu Sambil bertanya ia bermaksud menggenggam lengan ketua hianhang kau Mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara berat, jangan disentuh Tampak kakek bermata satu itu maju mendekat dengan langkah lebar Libon yang tertegun, ditatapnya kakek bermata satu itu sambil bertanya penuh gelisah Lociampoe, bagaimana keadaan lukanya? Kecuah Libon yang sekalian beberapa orang terbatas Hampir boleh dibilang para jago lainnya tidak tahu siapa gerangan kakek bermata satu itu Ketika para jago melihat ahli waris generasi ketiga dari Bukit Hang San ini bersikap begitu hormat terhadap kakek itu Tentu saja mereka semua jadi tercengang Terdengar kakek bermata satu itu menjawab Ia sudah terkena ilmu pukulan penghancur hati Tanda petik Ilmu pukulan penghancur hati Seru Libon yang terkejut Benar, ilmu pukulan ini sudah ratusan tahun lamanya punah dari dunia persilatan sungguh tak disangka sekarang dapat muncul kembali di sini Tanda petik Lociampoe, apakah masih bisa ditolong aku belum pernah tahu adakah obat yang bisa digunakan untuk mengobati luka akibat pukulan penghancur hati Libon yang menghela napas panjang Lociampoe, kalau toh kau tidak tahu care untuk menolongnya Terpaksa aku harus membawanya pulang ke Bukit Hang San Dalam keadaan dan saat seperti ini lebih baik jangan sentuh dia Daripada membiarkan dia duduk menunggu ajal Lebih baik kita berusaha untuk mencoba menolongnya Untuk sementara waktu urusan partai bisa Lociampoe selesaikan bicara sampai disitu kembali Ia bermaksud menangkap tangan ketua Hian Hang Kau Mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara lembut Lebih baik jangan kau sentuh dia lebih dulu Ilmu pukulan penghancur hati bukan kepandayan yang mematikan Jadi tak usah kau herankan Libon yang menarik kembali tangan kanannya seraya berpaling Tampak seorang pemuda bertopi kecil sedang berjalan mendekat dengan langkah lambat Perayawakan tubuh orang ini kecil munggil Sepintas lalu usianya baru 4-15 tahunan Satu ingatan melintas dalam benak Libon yang Ia segera menghadang jalan pergi pemuda itu dan menegur seraya memberi hormat Ilmu pukulan penghancur hati merupakan ilmu sakti yang sudah punah dari dunia persilatan Setiap anggota persilatan tahu bahwa ilmu tersebut hebat dan sukar ditolong Siapa kau? Kenapa berani bicara sesumbar? Aku hanya bertanya saja tanpa mempunyai maksud lain Harap saudara bersedia menolong jiwanya Tanda petik Orang berbaju hijau itu tidak bicara lagi Pelan-pelan dia berjalan mendekati ketua Hian Hang Kau lalu dari sakunya mengambil keluar sebuah kotak kemala yang penuh berisi jarum emas Dengan amat cekatan dia mengambil sebatang jarum dan langsung ditusukan ke atas jalan darah Cian Keng Hiat pada bahu kanan ketua Hian Hang Kau itu Tampak orang itu bekerja cepat Dalam waktu singkat ia telah menusuk tubuh ketua Hian Hang Kau itu dengan 18 batang jarum emas Sementara itu perhatian semua jago telah ditujukan ke wajah orang berbaju hijau Serta ketua Hian Hang Kau Mereka menantikan perubahan yang bakal terjadi Libun yang paling gelisah Diam-diam ia sudah menghimpun tenaga dalamnya sambil bersiap sedia Begitu melihat gelagat tidak beres Maka ia berniat menyerang orang berbaju hijau itu dengan sepenuh tenaga Waktu pun berlalu dalam suasana hening namun menegangkan Meskipun di tempat itu berkumpul Beratus-ratus orang jago namun tak kedengaran sedikit suara pun Siapa saja di antara mereka tak bisa menduga perubahan apa yang bakal terjadi di situ Sehingga keheningan tersebut mendatangkan suasana sumpek di dada setiap orang Tiba-tiba terdengar ketua Hian Hang Kau yang berdiri Kaku itu menghela nafas panjang sambil pelan-pelan menggerakkan lengannya Pemuda berbaju hijau itu segera tersenyum hingga teriyat sebaris giginya yang rapi bersih Sambil menengok Libun yang sekejap serunya Kau sudah percaya dengan perkataanku bukan? Tampak pemilik bunga BUE yang semula pejamkan matanya itu mendadak membuka matanya kembali Katanya dingin, kalian telah kalah Paras muka pemilik bunga BUE waktu itu sudah nampak normal kembali Matanya memancarkan sinar tajam dan air mukanya merah dadu Tampaknya menggunakan waktu yang amar singkat itu Dia sudah memulihkan kembali kekuatan badannya yang hilang Kakek bermata satu itu menghentakan tongkatnya ke atas tanah Sambil maju dengan langkah lebar serunya Ilmu silat yang anda miliki betul-betul sempurna Kau terhitung tokoh sakti nomor satu yang pernah kujumpai selama hidupku Tanda petik Kau masih ingin bertarung melawanku? Meskipun kepandaian silat yang kau miliki amat luas dan sempurna Namun aku yakin masih mampu menandingi kehebatanmu Lihat saja nanti siapa yang lebih unggul Kau telah melepaskan kesempatan yang amat baik untuk menghabisi nyawaku Tanda petik Belum pernah aku cari keuntungan dari kesulitan orang lain Sayang sekali kesempatan bagimu untuk menghadapi diriku pun sudah tak ada lagi Aku tidak paham dengan maksud perkataanmu itu Gampang sekali, maksudku kau sudah tidak memiliki Kemampuan untuk bertarung lagi Tanda petik Oh oh, kalau soal ini mah aku tak percaya tukas kakek bermata satu dingin Kalau tak percaya kenapa tidak dicoba mengerahkan tenaga? Kakek bermata satu itu menurut dan mencoba mengatur pernafasan Tiba-tiba paras mukanya berubah hebat Dengan penuh hamarah bentaknya Kau menyebut dirimu sebagai seorang manusia gagah Kau tidak merasa tindakanmu itu kelewat munafik dan licik Pemilik bunga BWE tertawa hambar Ketika delapan belas orang jago mengerubuti mendiang orang tuaku dulu Apakah di antara mereka bukan jago-jago kenamaan semua? Men keroyok seperti itu tidak kau anggap munafik dan licik setelah berhenti sejenak Kembali sambungnya dengan suara lantang Silahkan kamu semua mencoba untuk mengatur pernafasan Walaupun para jago tidak paham dengan apa yang dimaksudkan Tapi semuanya menurut juga untuk mengatur pernafasan Tapi dengan cepat mereka berdiri tertegun dan tak tahu apa yang harus diperbuat Ternyata begitu para jago mencoba untuk mengatur pernafasan Mereka segera merasa daerah tantian mereka secara lamat-lamat terasa sakit Seperti terkena racun yang amat ganas Bukan begitu saja, semakin mereka coba untuk menghimpun tenaga dalam Rasa sakit yang menyerang justru makin menghebat Tak bisa disangka lagi semua jago telah keracunan yang menyebabkan ilmu silat mereka punah sama sekali Berarti juga mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertempur Jangan lagi melakukan perlawanan Kekuatan untuk melarikan diri pun ikut lenyap Helaan napas panjang pun berkumandang memecahkan keheningan Siapa saja mengerti, dalam keadaan dan situasi seperti ini Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri Dengan suara keras pemilik bunga BWE berkata Aku percaya Anda semua telah mencoba untuk Mengatur pernafasan dan membuktikan bahwa apa yang kukatakan bukan gertak sambal belaka setelah Berhenti sejenak, terusnya lagi dengan suara keras Kini tersedia dua jalan bagi kalian semua untuk memilih Kesatu bunuh diri di tempat atau kedua menyerahkan diri sambil menunggu hukuman Aku yakin kamu semua tentu paham bahwa kesempatan bagi kalian untuk melarikan diri pun ikut lenyap Mendengar perkataan tersebut, tanpa terasa libun yang berpaling memandang kakek bermata satu itu sekejap lalu bisiknya Loh Chiam Pue, benarkah kita sudah kehilangan sama sekali kemampuan untuk memberikan perlawanan? Setelah mendengarkan penuturan Kot Pintai So tentang peristiwa lalu Ia segera mengambil kesimpulan bahwa Chiu Wang serta amarhum ayahnya merupakan pentolan dari para jago yang mengerubuti So Bun Hang suami istri Tempo dulu Apabila asal-usulnya sampai ketahuan pemilik bunga Bue sekarang, sudah dapat dipastikan ia pasti tak akan dilepaskan dengan begitu saja Dengan penuh hamarah kakek bermata satu itu menjawab Benar, kita semua telah kehilangan daya kemampuan untuk melawan, kecuali menyerah tak ada jalan lain lagi Libun yang menghela napas panjang, sambil berpaling ke arah pemilik bunga Bue dia menegur Tahukah kau siapa aku? Setiap orang yang ikut hadir dalam pertemuan hari ini merupakan jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan Hanya saja aku tak bisa menghapal nama kalian satu persatu Meskipun anda tak kenal diriku, paling tidak kau tentu kenal dengan ahli waris generasi kedua dari keluarga persilatan Bukit Hang San bukan? Tanda petik Kau maksudkan Li Tong yang seru pemilik bunga Bue dengan sepasang meco berkilat Dia adalah mendiang ayahku Oh oh, kalau begitu kau tentulah Li Bon Yang, ahli waris generasi ketiga dari keluarga persilatan Bukit Hang San Tepat sekali dugaanmu Bagus, bagus sekali, kematian ayahmu memang sempat mengecewakan perasaanku sebab aku tak mampu mengorek keluar hatinya untuk sesaji di depan abu orangtuaku Kehadiranmu sangat kebetulan, kau bisa menggantikan kedudukannya Saat ini semua jago yang ada di sini ibarat burung dalam sangkar semua nasib mereka berada di tanganmu Meski aku tak menguatirkan keselamatan jiwaku namun ada satu hal yang tetap tidak kupahami Bersediakah kau memberi penjelasan agar kami semua bisa mati dengan meram? Tanya saja, bagaimana yang tidak kau pahami kami sama sekali tidak menyentuh arak serta Hidangan yang kau sajikan, dengan care apa kau mampu meracuni beratus orang jago tanpa mereka sadari? Tahukah kau apa sebabnya ku pilih tempat semacam ini sebagai tempat untuk menjamu kalian? Aku tidak paham Aku hendak menggunakan rumputan liar itu untuk meracuni kalian tanpa kalian sadari sebelumnya Bagaimana mungkin rumputan di sini bisa beracun, bahkan bisa meracuni kami tanpa menimbulkan sedikit bau pun? Sepintas lalu peristiwa ini kelihatannya aneh dan penuh misteri Padahal kalau dijelaskan tak ada anehnya Ia berhenti sejenak setelah memandang sekejap para jago yang berdiri termangu itu, sambungnya lebih jauh Mula-mula kulung murir rumputan liar dan pepohonan di sekitar tempat ini dengan air yang sudah dicampur dengan racun ganas Embun pagi akan membuat bubuk racun yang hampir mengering itu menempel dan menyebar di seluruh tangkai, daun serta renting pohon Karena di sinari matahari hampir setengah hari lamanya, embun pagi itu akan mengering, maka tatkala angin berhembus lewat, bubuk racun yang sudah menempel pada dahan, ranting serta dedaunan akan berguguran dan berterbangan keempat penjuru Padahal bubuk racun yang kupakai tidak berwarna maupun berbau, ketika kalian berbicara dan bernafas di sekitar tempat ini, bubuk racun itu ikut terhirup masuk ke tubuh kalian tanpa disadari, otomatis kalian pun akan keracunan tanpa terasa Oha rupanya begitu, betul-betul hebat Tapi semuanya itu bukannya tanpa syarat yang bisa dilakukan setiap orang, perubahan cuaca, kekuatan angin, arah angin serta situasi medan harus diperhitungkan sebelumnya dengan jelas dan pasti Dengan demikian, sekali tembak kita baru akan mendatangkan hasil yang luar biasa Apakah kau sendiri tidak khawatir ikut keracunan? Tanya Libun yang keheranan pemilik bunga B.E. tersenyum Aku berharap kalian semua keracunan, tentu saja kalau aku sendiri pun ikut keracunan hal ini kelewat menggelikan Dari kemampuan Anda untuk meracunkan semua jago dengan care begini dapat disimpulkan bahwa kecerdasanmu memang luar biasa Bisa kata Libun yang dengan kening berkerut, padahal semenjak memasuki arena aku selalu memperhatikan situasi di sekeliling tempat ini Aku tak berhasil menemukan gejala-gejala yang mencurigakan Kalau persiapanku sampai ketahuan kalian, mana mungkin aku bisa meracuni kamu semua? Caramu itu memang hebat, jitu dan sukar diduga orang, tapi tindakan ini kelewat licik, keji dan pengecut Menggunakan tentara harus pandai bertaktik perang, makin hebat taktik itu makin luar biasa hasilnya Sekarang kita berhadapan sebagai musuh, buat apa kita mesti hiraukan soal walaskasi atau kejujuran Bila Anda mampu menghabisi kami dengan mengandalkan ilmu silat, itu baru kemenangan yang betul-betul mengagumkan Jadi kau tak puas dengan kekalahan ini menghilangkan daya kemampuan kami untuk melawan dengan care yang licik dan keji Bukan saja aku kalah dengan perasaan tak puas, bahkan rasa kecewaku pun luar biasa Ketika orang tuaku mati di cincang para jago, apakah wanggap mereka kalah dengan perasaan puas? Mereka bisa mati dengan mata meramkut pintai isu yang selama ini membungkam tiba-tiba menyelah Meskipun orang tuamu tewas dikerubuti para jago, namun mereka mati dalam pertarungan di mana masing-masing pihak mengandalkan kepandaian silat yang Dimiliki kalau dibandingkan dengan membokong menggunakan racun tentu saja beda sekali Jadi maksud tai su? Maksudku, sepantasnya bila seobun si cu memberi kesempatan kepada mereka untuk mengandalkan ilmu silatnya meraih kemenangan Pemilik bunga buwee termenung sambil berpikir berapa saat lamanya, mendadak ia berjalan menghampiri ketua hian hang kau dan menyambar kain cadar mukanya sembari berseru Engin ku lihat bagaimana si ketua hian hang kau yang amat cerdik ini? Ketika ujung jarinya hampir menyentuh di atas kain cadar muka ketua hian hang kau, mendadak ketua itu mundur dua langkah menghindari sambaran lawan, sahutnya dingin Bila tindakanmu meracuni para jago termasuk juga dalam taruhan ini, maka sekali lagi kau kalah dalam babak ini, masih ada seorang di antara para jago yang hadir di tempat ini sama sekali tidak keracunan Aku tak percaya kalau kau tidak keracunan seru pemilik bunga buwee sambil menarik kembali tangannya Apa yang harus ku perbuat hingga kau percaya? Terima dulu tiga buah pukulanku, akan ku lihat betulkah kau tidak keracunan? Tidak bisa tukas li bun yang, dia baru saja terkena ilmu pukulan penghancur hatimu di mana beruntung ditolong saudara itu Sekarang tusukan jarum emas di tubuhnya pun belum dicabut, bagaimana mungkin bisa bertarung melawanmu? Jalan pikiran orang ini memang keji dan kejam selah ketua hian hang kau dingin Ia memang berharap aku terluka dalam tiga pukulannya itu Bila demikian, sekalipun aku tak sampai keracunan, orang mati mana bisa memberikan kesaksian pemilik bunga buwee segera tertawa dingin HMM, jadi kau pun tahu bahwa dirimu tak mampu menerima ketiga buah pukulanku Aku sudah terkena ilmu pukulan penghancur hatimu hingga kondisi tubuhku belum pulih kembali Dalam satu jam mendatang aku tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi Hehehe, kasihan amat perkataanmu itu Jadi kau ingin mohon aku mengampuni jiwamu ejek pemilik bunga buwee sambil tertawa dingin Tidak ada hentinya Kini, para jago sudah termakan bokonganmu hingga keracunan hebat dan menyerahkan nasibnya di tanganmu Apa pula arti kematian bagiku seorang? Bagaimanapun hebatnya ilmu silatmu dan kecerdikanmu Tak mungkin kau bisa melawan para jago dari seluruh dunia Suatu ketika nanti toh bakal menemui ajalnya juga Jadi kematian antara kau dan aku hanya berbeda dalam soal waktu saja Sekali lagi pemilik bunga buwee tertawa dingin Ketajaman lidahmu tak akan membantu kau untuk lolos dari musibah hari ini Baiklah, kalau toh kau mengatakan tidak keracunan Biar aku membunuhmu lebih dulu Tubuhnya segera bergerak maju dan membabat tubuh ketua hian hangkau Dengan penuh hamarah libon yang menghardik, tahan Tubuhnya menerjang maju ke muka Siapa tahu baru saja kakinya menjejak tanah Badannya sudah roboh terjungkal Rupanya dalam gelisah dan geusarnya ia sudah lupa kalau dirinya keracunan Begitu hawa murninya coba dikerahkan Racun dalam tubuhnya pun segera kambuh Akibatnya dia pun roboh terjungkal Meskipun dia menggertak gigi tanpa bicara Namun dari peluh yang bercucuran membasai jidatnya Siapa pun tahu bahwa ia sedang berjuang untuk melawan Penderitaan dan siksaan yang dialaminya akibat daya kerja racun di tubuhnya Dalam pada itu ketua hian hangkau telah berkelit ke samping Menghindarkan diri dari serangan musuh Tangan kanannya segera merogoh ke dalam saku menggenggam sesuatu Ancamnya Baiklah, mari kita mati bersama-sama Pengorbananku ini pasti akan dianggap sebagai pahala besar bagi umat persilatan HMMM, kau anggap aku takut dengan gertak sambalmu Seru pemilik bunga bwe Meskipun berkata begitu, ia toh tak berani mendesak lebih jauh Kepalanya berpaling dan memandang kakek berbaju kuning itu sekejap Ketika itu si kakek berbaju kuning telan berhenti bertarung melawan orang berbaju hitam itu Begitu mendengar perintah majikannya, ia segera melompat maju ke depan Coba kau periksa benda apa yang digenggamnya itu perintah pemilik bunga bwe Kakek berbaju kuning itu mengiakan, tubuhnya menerjang maju ke muka mendekati ketua hian hang kau Kakek bermata satu yang berdiri di belakang ketuanya segera berseru pula Silahkan ketua berdiri di sisiku Baru saja ketua hian hang kau hendak menyingkir kakek berbaju kuning itu sudah memburu maju Lebih dulu menghadang jalan mundurnya Dalam pada itu, pemuda baju hijau yang memakai topi kecil itu hanya membungkam diri selama ini Menanti kakek berbaju kuning itu sudah menghadang jalan pergi ketua hian hang kau Ia baru maju ke muka sambil berseru, tahan Kenapa? Kau juga ingin turut campur dalam urusan ini Tegur kakek berbaju kuning itu gusar Pemuda berbaju hijau itu tertawa Meskipun aku memiliki kemampuan untuk Menghidupkan kembali orang mati Sayang dalam ilmu silat tak mengerti apa-apa Bagaimana mungkin aku dapat bertarung melawanmu Kalau memang tak mengerti ilmu silat, lebih baik cepat-cepat menyingkir dari sini Di tubuhnya masih penuh tancapan jarum emas, dalam keadaan begini mana mungkin ia bisa bertarung Lebih baik biar ku cabuti dulu jarum-jarum tersebut sebelum kalian bertarung Baru saja kakek berbaju kuning itu hendak mengumbar hawa amarahnya Pemilik bunga buwe telah menyelak Biarkan dia cabuti dulu jarum-jarum emas itu Sambil tersenyum pemuda berbaju hijau itu segera mengejek Nah, sudah kau dengar perintah ketuamu sebagai budak Kenapa tidak segera menggelinding ke samping? Hijau membesi paras muka kakek itu saking gusar dan mendongkolnya Namun ia tak berani membangkang perintah majikannya Terpaksa dengan wajah bersungut-sungut mengundurkan diri dari situ Pelan-pelan orang berbaju hijau itu menghampiri ketua hian hang kau Ketika tangannya bekerja keras mencabuti jarum-jarum emas dari tubuh ketua hian hang kau itu Bisiknya lirih Caramu ini hanya bisa mendong situasi untuk sesaat Sebentar kemudian rahasiamu pasti akan ketahuan Kini hanya ada satu care saja untuk melewatkan kalian dari ancaman bahaya Setelah menyaksikan kemampuannya untuk mengobati luka akibat pukulan penghancur hati tadi Ketua hian hang kau sudah menaruh perasaan kagum terhadap orang ini Segera pikirnya Tampaknya untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya hari ini Aku harus tergantung pada kemampuan orang ini Tanda petik Berpikir demikian Ia pun bertanya lirih Akal apa yang kau miliki Dengan cara yang sama kita kerjai mereka Maksudmu dengan racun melawan racun Mendadak terdengar pemilik bunga BWE menegur sambil tertawa dingin HMMM apa yang sedang kalian bicarakan Huuuh sekalipun kalian punya akal busuk pun aku tak bakal takut Ternyata mereka berdua berbicara dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Maka meski pemilik bunga BWE memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa pun ia tak berhasil menangkap pembicaraan itu secara jelas Terdengar orang berbaju hijau itu berkata lagi Buka tangan kananmu lebar-lebar Aku hendak serahkan sejenis racun jahat kepadamu Ketika melakukan pertarungan nanti manfaatkan kesempatan tersebut untuk menyalurkan racun tadi ke dalam tubuhnya Baik akan kulaksanakan idemu itu Agaknya untuk menyelesaikan perkataannya tadi orang itu sudah menggunakan seluruh tenaganya Maka ketika selesai berbicara ia sudah kecapaian hingga bermandikan keringat Dengan wajah pucat pias dan keringat bercucuran membasai tubuhnya Orang itu mencabut semua jarum emas dari tubuh ketua Hian Hang Kau Menggunakan kesempatan tersebut dia serahkan sebuah benda kecil ke tangan orang itu Kemudian baru pelan-pelan mengundurkan diri dari situ Dengan sorot metu yang tajam pemilik bunga BWE mengawasi pemuda berbaju hijau itu lekat-lekat Kemudian tegurnya, siapa kau? Aku pemilik bunga anggrek sahut pemuda itu sambil menyeka peluh dari wajahnya Kurang ajar, kau berani mempermainkan Aku teriak pemilik bunga BWE penuh amarah Tangan kanannya diayunkan ke depan siap melancarkan sebuah pukulan Eh, 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 tunggu dulu, tunggu dulu, bila bertanding silat aku pasti bukan tandinganmu Tapi kalau bertarung di bidang lain, aku akan siap melayani tantanganmu Sementara itu ketua Hian Hang Kau telah menarik napas panjang Kemudian berkata Pemilik bunga BWE, jika aku mampu menerima tiga buah pukulanmu Maka apa yang akan kau perbuat? Agaknya pemilik bunga BWE tidak mengira ketua Hian Hang Kau yang jelas sudah tahu Bukan tandingannya ternyata berani mengajukan usul tersebut Untuk sesaat dia berdiri tertegun Tapi jawabnya kemudian Bila kau mampu menerima tiga buah pukulanku Anggaplah nasibmu memang lagi bagus Ia tahu ketua Hian Hang Kau banyak akalnya dan tidak diketahui permainan apa yang sedang dipersiapkan Karena itu ia tak berani menjanjikan apa-apa sambil tertawa dingin ketua Hian Hang Kau segera menjengek Bagaimana? Kau tak berani bertaruh denganku untuk membebaskan para jago yang hadir di sini Bila aku sanggup menerima tiga buah pukulanmu pemilik bunga BWE tertawa hambar Aku tahu kau berbuat demikian bukan lantaran ingin beradu kekuatan denganku Sebab kemampuanmu jelas bukan tandinganku setelah aku tahu bahwa kau berniat jelek kepadaku Kenapa pula aku mesti menuruti kemauanmu dengan menghantarkan diri masuk ke dalam perangkapmu Tanda petik HMMM, sayang sekali dogaanmu keliru besar Kali ini aku benar-benar ingin mengandalkan ilmu silat untuk beradu kekuatan denganmu Kalau benar-benar begitu mungkin hanya satu pukulan pun kau tak bakal mampu untuk menerimanya Tanda petik Tak usah banyak bicara Kenapa tidak kita buktikan segera? Dia hanya tahu di antara selajari tangannya terselip sebuah benda kecil mirip kacang hijau Sedang mengenai benda apakah itu dan bagaimana caranya menyalurkan racun ke dalam tubuh pemilik bunga buwe Ia sama sekali tak paham Dalam keadaan yang terjepit seperti saat ini dia hanya tahu mencoba setiap care yang mungkin bisa dilakukan untuk mencoba meloloskan diri dari bahaya maut Karena itulah pelan-pelan dia berjalan mendekati pemilik bunga buwe Tampaknya pemilik bunga buwe sendiri pun sudah menduga bahwa di antara selajari tangan lawan terselip sesuatu Maka dengan sorot metu yang tajam dia awasi gerak-gerik lawannya tajam-tajam Ketika menyaksikan tangan kiri ketua hianhang kau dipentangkan sedang tangan kanannya dikepal kencang Sambil tertawa dingin dia menegur lagi benda apa yang berada dalam genggaman tangan kananmu Coba lihatlah sendiri sahut ketua hianhang kau sambil mementangkan tangannya HMMM, aku tahu kau hendak menipu aku Kalau sudah tahu aku menggunakan akal untuk menipumu Kenapa kau tak berani maju sendiri untuk menghadapiku Kalau takut, suruh saja budak tuamu itu untuk maju ke depan Dimaki habis-habisan sebagai budak Kakek berbaju kuning itu kontan saja naik pitam Dengan penuh hamarah bentaknya Siapa yang kau maki? Ku bacok tubuhmu sampai mampus Tubuhnya melompat ke depan dan langsung menerkam ketua hianhang kau Mendadak terlihat cahaya tajam berkilauan Tiga titik cahaya yang amat menyilaukan mat meluncur ke muka Kakek berbaju kuning itu segera menarik kembali tenaga murninya Sambil melayang turun ke bawah Dengan cekatan ia menghindarkan diri dari seragapan tiga batang paku penembus tulang Terdengar suara dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan Seorang lelaki berbaju hitam tau-tau roboh terjungkal ke atas tanah Rupanya untuk membantu ketua hianhang kau Secara diam-diam ia mengeluarkan tiga batang jarum Penembus tulang dan disambitkan ke arah kakek berbaju kuning Sayang racun dalam tubuhnya segera bekerja Hingga tubuhnya roboh terjungkal ke tanah Sambil tertawa dingin Pemilik bunga BWE segera berkata Ahli waris generasi ketiga dari Bukit Hang San Serta lelaki berbaju hitam itu merupakan contoh yang paling bagus Barang siapa tak khawatir mampus Silahkan saja mengikuti jejak mereka berdua dengan melancarkan serangan kepada kami Sementara berbicara tangan kanannya diayunkan menghalangi gerak maju kakek berbaju kuning itu Kemudian dengan langkah lebar menghampiri ketua hianhang kau sambil ujarnya lebih jauh Asal kau berani menyambut seranganku ini Akanku buat kau mampus dengan darah berceceran Tangan kanannya diayun ke muka Sebuah pukulan dasyat dilontarkan Belum tentu begitu sahut ketua hianhang kau sambil diam-diam menggertak gigi Dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya Ia sambut datangnya pukulan dari pemilik bunga BWE itu dengan tangan kirinya Bla'am Tanda petik Begitu sepasang tangan saling beradu, terjadilah suara ledakan yang amat keras Tubuh ketua hianhang kau tiba-tiba saja mencelap ke tengah udara dan terlempar sejauh 7-8 dipadari posisi semula Sebaliknya pemilik bunga BWE tetap berdiri tak bergerak wajahnya tenang seolah-olah tak terjadi sesuatu apapun Buru-buru kakek bermata satu itu menghampiri ketua hianhang kau Berjongkok dan memeriksa denyut nadi pada pergelangan tangan kanannya Bagaimana keadaan lukanya tanya pemuda berbaju hijau itu sambil menghela napas panjang Parah sekali lukanya Asal denyut nadinya belum putus, tak akan jadi masalah, dari sakunya ia mengeluarkan sebutir pil, kemudian melanjutkan Tolong lukiam BWE, berikan pil ini kepadanya, dalam keadaan dan situasi seperti ini dia tak boleh mati Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu kakek bermata satu itu menatap wajah pemuda berbaju hijau itu lekat-lekat Lalu tegurnya, obat apakah itu? Aku tak akan mencelakai dia, harap lukiam BWE segera memberikan pil itu kepadanya Setelah menerima pil itu dengan cepat kakek bermata satu itu membuka sedikit kain cadar muka ketua hianhang kau Dan menjejalkan obat itu ke dalam mulutnya Dari dalam sakunya pemuda berbaju hijau itu mengeluarkan dua batang jarum dan dengan cepat ditusukkan pula ke arah dua buah jalan darah di tubuh ketua hianhang kau Begitu jalan darah tertusuk jarum, tiba-tiba saja ketua hianhang kau melompat bangun Dengan suara lirih pemuda baju hijau itu berbisik, kau harus kobarkan semangatmu untuk memimpin Para jago serta mengatasi masalah di depan mata, ingatlah nasib para jago berada di tanganmu seorang Terima kasih atas petunjukmu Dengan langkah lebar dia berjalan menghampiri pemilik bunga BWE, kemudian ujarnya lagi Masih ada dua pukulan yang belum diselesaikan paras muka pemilik bunga BWE kaku tanpa emosi Seakan-akan ia sama sekali tidak mendengar apa yang diucapkan ketua hianhang kau itu Tiba-tiba pemuda berbaju hijau itu berkata sambil tersenyum Ia sudah sadar kalau dirinya keracunan hebat, sekarang kau boleh berunding dengannya Benarkah kejadian ini ketua hianhang kau setengah percaya setengah tidak Tentu saja sungguh, bicaralah dengan perasaan legat, kecuali ia memang berniat menghabisi nyawamu Keseriusan ucapan tersebut semakin menambah rasa percaya ketua hianhang kau terhadap pemuda berbaju hijau itu Dengan kecepatan tinggi tangan kanannya menyambar depan mencengkeram pergelangan tangan kanan pemilik bunga BWE Siapa tahu pemilik bunga BWE sama sekali tidak menghindar atau menangkis Ia tetap berdiri kaku dan membiarkan pergelangan tangannya dicengkeram lawan Tentu saja peristiwa ini jauh di luar dugaan ketua hianhang kau Untuk berapa saat ia sampai berdiri termangung Melihat Ratna di pada pergelangan tangan majikannya berhasil dicengkeram musuh Kakek berbaju kuning itu amat terkejut sambil membentak penuh amarah ia menubruk ke depan Berhenti kakek bermata satu membentak nyaring Setelah menghadang jalan pergi kakek berbaju kuning itu Ujarnya lebih jauh Aku bisa menahan siksaan dari racunmu dengan menghajar mampus kau dalam satu gebrakan saja Kakek berbaju kuning itu cukup tahu akan kehebatan kakek bermata satu ini Terbukti majikannya sempat terluka di bawah serangan orang ini Maka ia pun sadar bahwa ucapan lawan bukan gertak sambal belaka Katanya kemudian Bila kau dekat melancarkan serangan Maka keadaanmu tak akan berbeda dengan ahli waris generasi ketiga Bukit Hang San HMMM kakek bermata satu itu mendengus Sekalipun racun di tubuhku bekerja bukan berarti aku pasti mampus Tapi kau, kau sudah pasti mati di tanganku Ia berhenti sebentar Kemudian katanya Lagi Meski kau mati, kematianmu tak akan merubah posisi kalian yang kalah menjadi menang Coba kau lihat pemilik bunga BUE sendiri pun tahu diri dengan tidak melakukan perlawanan Buat apa kau dekat melancarkan serangan untuk beradu nyawa Kakek berbaju kuning itu melirik pemilik bunga BUE Sekejap mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa Jelas ia sudah terbujuk oleh kata-kata si kakek bermata satu itu dan tidak memaksakan diri untuk melakukan perlawanan Dalam pada itu ketua Hian Hang kau telah membetot lengan lawan kuat-kuat Pemilik bunga BUE yang berdiri kaku itu tanpa terasa ikut maju dua langkah ke muka Ketua Hian Hang kau agak termangu Tiba-tiba ia lepaskan genggamannya atas pergelangan tangan pemilik bunga BUE Lalu katanya Kau telah kehilangan tenaga untuk melawan Aku tak boleh melukai seseorang yang tak mampu melawan Belum habis perkataan itu diutarakan Tiba-tiba ia seperti teringat suatu urusan yang penting Sambil berpaling ke arah pemuda berbaju hijau itu katanya cepat Mungkinkah pil sekecil itu memiliki daya kekuatan yang begini hebat Sehingga seorang jago berilmu amat dasyat pun bisa kehilangan kekuatannya sama sekali Kalau bukan begitu, jangan harap kalian bisa lolos dalam keadaan hidup hari ini Ketua Hian Hang kau menghela nafas panjang Masih ada satu hal lagi yang tidak kupahami Kalau memang pil racun itu amat lihai Sehingga begitu tersentuh bisa membuat pemilik bunga BUE yang berilmu tinggi pun berdiri Kaku, kenapa aku sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan? Di luar pil racun itu terdapat lapisan pelindung yang keras Apabila lapisan pelindungnya tidak hancur Maka racun pun tak akan melukai orang Ketika tenaga kalian saling beradu tadi Lapisan pelindung obat itu hancur berantakan Membuat kamu berdua sama-sama keracunan Tapi lantaran tenaga dalammu jauh lebih rendah daripadanya Maka racun yang menyerang tubuhmu jauh lebih berat ketimbang dirinya Hanya saja kau sudah minum pil pemunahnya sedang diatida Oh oh oh, rupanya begitu Sambil berpaling ke arah pemilik bunga BUE tegurnya kemudian Sudah kau dengar semua? Sudah jawab pemilik bunga BUE lirih Bagus sekali, kau berniat membasmi para jago Dengan menggunakan racun Tapi tidakkah sangka ternyata dirimu juga keracunan Cepat benar hukum karma yang menimpa dirimu